Pernah dengar nama Pisheng? Ia bukan ilmuwan terkenal dari Barat, tapi justru seorang alkemis sederhana dari Tiongkok yang hidup pada abad ke-11, tepatnya di masa dinasti Song. Yang luar biasa, sekitar tahun 1040 Masehi, Pisheng menciptakan cetakan huruf bergerak dari Tanah Liat, jauh sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak logamnya di Eropa. Bayangkan ini, di zaman di mana naskah disalin tangan satu persatu, Pisheng membuat potongan-potongan huruf dari Tanah Liat dibentuk seperti karakter Tiongwah, lalu dibakar hingga keras seperti porselen. Huruf-huruf ini bisa disusun ulang, lalu ditempel di atas lempeng logam yang dilapisi resin dan lilin. Setelah dipanaskan dan didinginkan, susunan huruf itu siap digunakan untuk mencetak halaman demi halaman teks. Namun, tantangannya besar. Karakter Mandarin bukan alfabet, melainkan ribuan simbol unik. Proses menyusun huruf cetak menjadi sangat rumit dan lama. Belum lagi bahan Tanah Liat yang gampang rusak, membuat teknik ini kurang efisien dibanding blok kayu yang saat itu sudah populer. Meskipun tidak sepopuler Gutenberg, Pisheng adalah pelopor sejati dalam dunia percetakan. Ia membuka jalan bagi teknologi cetak yang kemudian berkembang di Asia Timur, termasuk Korea dan Jepang. Dan yang paling menarik, inovasi ini muncul lebih dari 400 tahun sebelum revolusi cetak di Eropa. Jadi, kalau kamu pikir semua teknologi hebat berasal dari Barat, mungkin sekarang kamu perlu pikir ulang. Kalau kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita sejarah lainnya dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih telah menonton!